Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fitproject continue Selamat sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Ya jadi di kesempatan kali ini Sekarang saya akan membahas Bagaimana cara memindahkan Akun OVO Premier Dari ponsel satu ke ponsel yang lain Jadi untuk ketentuannya seperti ini Buat teman-teman yang memang masih kebingungan ya Atau memang sedikit kurang yakin Dari beberapa pengguna aplikasi OVO Memang ada sebagian yang sudah mendapatkan notifikasi Dikarenakan sering melakukan transaksi yang tidak wajar Alhasil untuk akun OVO nya dipekukan ya Atau di blokir dari pihak OVO nya Dan itulah memang salah satu beberapa penyebab dari spam aktivitas Ya jadi spam aktivitas itu contohnya seperti ya babang Ya spam aktivitas antara lain meliputi untuk beberapa transaksi Yang memang tidak sesuai dari syarat dan ketentuan Untuk menggunakan aplikasi OVO Ya jadi ada beberapa persyaratan Kalian bisa ketahui terlebih dahulu Untuk penggunaan aplikasi OVO ini Sangat tidak dihancurkan kalian Melakukan transaksi seperti suite Yaitu memang banyak sekali dari temen-temen yang lain masih melakukan aktivitas suite Sehingga untuk transaksi tersebut dinilai spam atau aktivitas yang memang mencurigakan Karena itu selalu akan memperbarui dari jumlah rupiah yang terus bertambah Namun tidak ada transaksi sama sekali untuk akun OVO yang kalian miliki Jadi buat temen-temen untuk merawat akun OVO Dan menghindari untuk spam aktivitas atau beberapa hal yang memang itu sangat merugikan temen-temen ya Jadi sangat dirugikan sekali Ini adalah aplikasi yang memang sangat terpercaya buat kalian Untuk melakukan transaksi ataupun melakukan top up top up saldo Seperti membeli PLN pulsa voucher game dan lain sebagainya Disarankan kalian tidak melakukan hal-hal seperti itu ya Kalian boleh melakukan mining bitcoin ataupun aplikasi dolar yang dikirimkan ke OVO Melalui aplikasi tersebut dengan syarat sesuai ketentuan Kiriman uang dari pihak dari pemilik aplikasi mining ya yang kalian gunakan itu Ya langsung saja disini saya akan memberikan step cara mengeluarkan terlebih dahulu Dan kita akan mulai memindahkan di aplikasi ataupun sel yang lain atau yang baru Ya sampai disini tonton bisa pilih ke bagian profil di pojok kanan bawah seperti ini Kemudian tinggal scroll saja ke bawah dan pilih ke seek out temennya Kita klik terlebih dahulu Ya seek out apakah anda yakin ingin keluar kita klik ok ya Ya jadi sampai disini kita sudah mengamankan akun OVO nya Selanjutnya silahkan tonton bisa install terlebih dahulu di ponsel yang satunya Atau ponsel yang baru untuk aplikasi OVO Dan kita akan langsung melakukan login terlebih dahulu ya Nah disini saya sudah menyediakan aplikasi OVO yang sudah saya install di ponsel yang satunya Ini saya akan gunakan sebagai transaksi untuk aplikasi OVO nya Sampai disini silahkan tonton bisa pilih saja ke aplikasi OVO dan login seperti ini Oke disini solusi certas finansial yang penting berbagai lainan finansial dan kemudahan pembayaran dalam kegangeman Disini klik lanjutkan saja di bawah kemudian masukkan nomor ponsel terdaftar yang sudah kalian daftarkan menjadi OVO Premier temennya Ya di cek terlebih dahulu Oke sudah benar kemudian klik lanjutkan di bawah Kita akan tunggu hingga notifikasi muncul ya Ya Oke sudah checklist hijau SMS verifikasi telah terkirim Oke ya sudah langsung masuk seperti ini temennya Kita tinggal geser dan hilangkan saja notifikasinya Selanjutnya disini temen masukkan kode security nya yang sudah kalian buat Kita akan login terlebih dahulu seperti ini Oke checklist hijau kembali kita akan dialihkan ke halaman aplikasi dashboard OVO nya seperti ini Dan disini silahkan temen bisa lakukan transaksi Nah jadi ini adalah aplikasi atau akun OVO saya sebelumnya di ponsel yang lain ya atau ponsel yang sebelumnya yang di pertama itu Dan sampai disini kita sudah berhasil memindahkan akun OVO dengan aman tanpa spam aktivitas atau hal yang memang tidak sesuai dari syarat dan ketentuan aplikasi OVO Nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk video kali ini Jika memang temen-temen masih ada pertanyaan seputar tentang aplikasi OVO Penggunaan dan beberapa transaksi yang memang masih tonton bingung kan atau belum kalian ketahui Jangan lupa silahkan tanyakan saja di bawah kolom komentar Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa